Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country Kali ini kita akan nyobain tol baru nih Ini tol yang kesemudang sebenarnya tapi belum jadi Jadi kita hanya sampai Tanjung Sari Kita akan keluar tol pemulihan ya Teman-teman nih sambil nyobain tol baru Sambil lihat ada tempat wisata yang cakep banget disini Nah ini serba baru nih teman-teman bisa lihat Semuanya masih grass ya Yuk kita langsung aja dari tol kita langsung aja belok ke kiri Ke arah Sumedang Karena ini gak sampai Sumedang ya si tolnya Nah kita udah ada di kota Sumedang Nah karena tol untuk menuju Sumedang itu belum jadi Jadi kita pakai jalan biasa dari Tanjung Sari Teman-teman langsung aja ke alun-alun Sumedang Nanti belok kiri Nah kita udah ada di sebelah alun-alun Sumedang nih Nanti ada tulisan Kampung Karuhun Kita lagi gak ke Kampung Karuhun Tapi belokannya sama ya Nah ini tepat di depan kantor pengadilan Kita belok kanan Jadi disini teman-teman lurus aja Gak belok-belok lagi Teman-teman akan masuk ke jalan kayak pedesaan gitu Gak nanjak, gak curam, gak terlalu luas Tapi masih bisa papasan ya Nah patokannya tuh kantor desa Citengah Ada gak pura warna orange Tulisan Wilujeng Sumping itu eye-catching banget Nanti teman-teman langsung aja ke warung Bu Ade Ada pomini Nah kalau bawa kendaraan roda 4 ini Parkirnya di warung Bu Ade Harganya 20 ribu Karena untuk memasuki wisata Atau penginapannya gak bisa masuk mobil Tapi deket jangan khawatir Nah ini adalah kantor desa Citengah Posisi dari tempat wisatanya itu Tepat di belakang kantor desa Citengah Sumedang Nah kalau pas masuk teman-teman akan melihat View yang keren banget nih Disini ada persawahan yang berundak-undak Kayak di Ubud Bali Nah kita akan melewati Gapura Bertuliskan Putri Ripper Nah sebelah kiri itu ada parkiran motor Jadi teman-teman kalau pakai motor Bisa parkir dekat dengan lokasi wisata Nah kalau naik mobil itu harus jalan sekitar 200 meter ya Nah disini ini adalah gerbang Putri Ripper Inn Nah kalau yang disana sebelah kanan Itu adalah gerbang dari Kalana Villa Disini tuh ada dua penginapan Dengan konsep yang keren banget deh Karena ada view sawah, sungai, gunung, bukit Pokoknya viewnya lengkap banget Nah buat teman-teman yang gak menginap Ini tuh ada wisata foto plus berenang Harganya cuma 10 ribu aja Udah free akses dua kawasan langsung Yaitu Putri Ripper Inn dan Kalana Villa Ini yang teman-teman lihat adalah gerbang menuju ke Kalana Villa Nah teman-teman juga bisa masuk dari Putri Ripper Inn Sama aja sih sebenarnya karena walaupun beda manajemen Tapi pengelolanya itu masih kerabat ya Atau teman gitu kalau gak salah Nah ini adalah area berfotonya Jadi teman-teman disini bisa foto dengan latar belakang Alam dan juga ornament-ornament kayak di Ubud Bali Nah di video ini saya akan review lengkap tentang Kalana Villa Harga dan juga room tour Nah untuk Putri Ripper Inn-nya saya akan buat video terpisah Karena kalau disatuin pasti kepanjangan Karena Putri Ripper Inn ini banyak banget tipe villanya Mulai dari 200 ribuan loh Nanti jangan lupa ya nonton video yang satunya Nah yang teman-teman lihat ini tuh area Kalana Tapi kalau teman-teman udah masuk ke sini Plus udah bayar 10 ribu Ini udah pre-access masuk ke kedua kawasan Yaitu Kalana dan juga Putri Ripper Inn Nah Kalana Villa ini selain memang kontur alamnya tuh Konturnya mirip banget dengan Bali Nah si ornamentnya juga bener-bener mirip di Bali Disini juga ada dek Dimana teman-teman bisa foto dengan latar belakang Sawah yang berundak-undak mirip di Buleleng Bali Teman-teman bisa lihat disini ada jembatan bambu Yang menghubungan antara gerbang masuk Dan juga tempat wisatanya dari Kalana Villa ini ya Disini tuh memang lebih ke spot foto ya Atau wisata foto Foto disini tuh udah free aja Kalau teman-teman udah bayar 10 ribu Tapi ada satu area yang teman-teman harus bayar lagi nih Kalau mau foto Nanti saya akan liatin ya Ini dia foto cantik Cuman 10 ribu katanya Nah disini tuh teman-teman selain harus bayar di awal 10 ribu Jadi harus bayar lagi kalau mau foto di kawasan ini Memang lebih private jadi tertutup gitu Hanya buat teman-teman yang bayar lagi ya Nah disini tuh memang semua ornamentnya tuh bener-bener Bali banget Nah teman-teman juga bisa foto disini Sambil duduk atau sambil semi rebahan Gimana tuh semi rebahan konsepnya Nah terus disini juga ada gazebo yang bener-bener Bali Ini kayaknya pemiliknya tuh bener-bener cinta banget dengan look Bali ya Karena semua ornamentnya itu dibuat sebali mungkin Bali banget gitu Nah ini sebelah gazebo Ada sungai dan juga view-nya langsung ke sawah nih Kalau difoto disini ini cantik banget Jadi siapin aja handphone Kosongin memorinya karena pasti pulang dari sini full Teman-teman jadi area foto yang berbayar itu hanya di area ini ya Sisanya itu free jadi 10 ribu udah free Kalau teman-teman gak mau masuk ke area ini Juga masih banyak spot foto yang Instagram membel banget Hanya cukup bayar 10 ribu aja Kalau ke area ini harus bayar lagi 10 ribu ya Tapi masih worth it karena bagus banget view-nya Nah disini ada kolam renang Ini tuh ada di area Putri Reaper Inn Bayangin teman-teman 10 ribu udah plus berenang Dengan view yang lengkap banget Nah ini suasana malemnya Kebetulan kita menginap Jadi bisa explore malem Nah buat teman-teman yang mau menginap disini Nanti saya akan review dan room tour Antara Putri Reaper Inn dan Kalana ini dihubungkan oleh jembatan kaca yang juga Instagram membel banget nih Yang teman-teman lihat ini adalah view dari jembatan kaca pada siang hari Ada air terjunnya loh Dan bisa buat berenang Nanti kita akan lihat ya lebih dekat Terus juga ada view persawahan Ada juga sungai Nah dari sudut sebelah kiri teman-teman bisa lihat deretan villa dari Putri Reaper Inn Nanti kita akan review di video terpisah Nah untuk video ini kita akan lihat dulu dan room tour Tipe yang ada di Kalana Villa ya Biar nggak kepanjangan durasinya Yang teman-teman lihat ini adalah bagian teras dari tipe villa yang pertama yang akan kita review ya Nah disini tuh lebih mirip ke gedung serbaguna atau lebih mirip ke aula ya Jadi nggak ada barang sama sekali kecuali matras Jadi memang ini kapasitas untuk 10 orang Dan memang akan disediakan hanya matras bantal terus selimut satu paket lah ya Jadi ini tuh cocoknya untuk acara sih Untuk acara kayak arisan Karena sebelumnya pas kita kesini Ini lagi ada acara pengajian pernikahan ya Nah sebelah sini ada dapur Dan juga ada kamar mandi Untuk harganya nanti saya akan simpan disini Dari dapurnya teman-teman bisa ngintip view secantik ini Ini adalah view dari tipe villa yang barusan kita review Ada air terjun Ada kolam teman-teman Ada sungai Terus ada persawahan Sawah yang berundak-undak Terus ada bukit Ada pepohonan Terus kita juga lihat ada jembatan kaca yang tadi kita lalui Ada kolam renang bagian dari Putri Reaper Inn Dan teman-teman juga bisa free akses kalau menginap disini Pokoknya ini tuh view-nya lengkap banget Karena villa ini hanya ada dua tipe ya Family villa yang barusan kita review Dan tipe etnik villa Nah tipe etnik villa yang teman-teman lihat Gambarnya ini tuh bagus banget konsepnya Dan view-nya keren banget Nanti kita review Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Bagian bawah Atau kita jalan-jalan dulu ke area bawah Dari family villa yang barusan kita room tour Nah ini tampak depannya Tapi kalau dari bawah ya Dilihatnya nah kayak rumah panggung gitu Jadi di kolongnya ada meja sama kursi cukup unik Jadi bener-bener rumah tradisional Nah disini disediakan kursi-kursi Tapi masih dilapisi plastik gitu ya Biar gak kotor Mungkin kalau ada pengunjung atau tamu itu dilepas plastiknya Nah dari sini teman-teman juga bisa lihat view persawahan Sungai dan juga air terjun Nanti kita akan lihat ya air terjunnya Nah tepat di depan air terjun itu Ada spot foto yang cantik banget Teman-teman bisa duduk dengan latar belakang air terjun Jadi siap-siap aja nih memory full Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terjunnya itu teman-teman selain bisa berfoto Juga bisa dipakai buat main air kayak gini nih Kita review lagi tipe villa berikutnya Di kalanah villa ini memang hanya ada dua unit Yaitu family villa dan etnik villa yang akan kita review Nah jadi di bawahnya itu ada kolam, ikan Terus jadi floating gitu kayak mengambang Ah pokoknya keren banget Yuk kita langsung room tour aja Pas masuk kita langsung melihat satu set sofa dan meja Juga ada kursi rotan Terus kita juga melihat ada satu ranjang ukuran queen Dan juga ada dua buah handuk Untuk etnik villa ini kapasitas 2-4 orang Nah kalau 4 orang, 2 orangnya di ranjang 2 orangnya lagi di matras Jadi ini tuh matrasnya udah free kayak extra bed gitu ya Nah kalau menurut saya sih mendingan si matrasnya diganti sama ranjang queen Jadi ranjang queennya ada dua nih Kayak di hotel tuh kayak twin ya sebelah-sebelahan Tapi ranjangnya jangan yang single yang ukuran queen 2 Karena masih muat dan luas biar lebih nyaman Di sini ada dapur, ada alat masak, juga ada alat makan Terus ada tempat cuci piring Nah sebelah kanannya ada meja dan kompor Kayak mini bar gitu Terus juga disediakan ada satu buah dispenser Dan juga air mineral ya Nah ini ada lemari yang gayanya retro banget Cocok dengan konsep klasik Terus ada televisi Pokoknya konsepnya bagus banget deh Di sini tuh semua kayu Nah di sini tuh pakai kaca Jadi kita bisa langsung lihat view persawahan Bener-bener mirip di Ubud Bali Nah kita bisa langsung buka jendela Terus lihat persawahan yang luas menghampar Aduh cantik banget Nah di pojok sini ada dinding yang unfinished gitu Nggak dicet terus banyak kot Jadi menarik ya Nah di bawah sini ada jemuran Ada juga kulkas Terus juga ada tempat penyimpanan Yang Bali banget Etnik banget Nah di sebelah ranjang Jadi kalau ranjangnya dipakein queen kayak gini Masih cukup ya dua Yuk kita akan lihat kamar mandinya Pas buka kamar mandi Duh unik banget Karena ada batu ukuran besar Dan kamar mandinya juga Bali banget Di sini ada air hangat Water heater Ada shower Si dinginnya itu unfinished juga Nggak dicet Jadi kesan naturalnya dapet banget Terus juga ada kloset Nah kalau klosetnya disini modern Terus juga ada Seperti biasa Washtafel Dan jodohnya cermin Nah di pojok atas Ada hanger atau gantungan Jadi buat temen-temen yang mau mandi Nih biasanya suka susah Mau gantungin hanuk Jangan khawatir ada tempatnya Di pojok kiri itu ada jendela Tapi ini tuh sebenernya pintu Menuju ke pacilingan Ayo temen-temen ada yang tahu Nggak pacilingan Tinggalkan pesan di komentar Bila pacilingan itu adalah Dari bahasa Sunda Jadi toilet yang mengambang Di atas kolam Nah view-nya itu langsung ke sawah Jadi ini tuh kayak toilet tradisional Membuat kita waas Atau mengingatkan pada Suasana pedesaan tempoh dulu ya Yuk kita eksplor lagi Bagian dari halaman Villa Etik ini Dan dari sini view-nya bagus banget Karena ada hamparan hijau sawah Ada bukit popohona Dan juga ada kolam Jadi si villanya itu Seperti floating di atas kolam Nah temen-temen bisa ngasih makan ikan Karena udah free makanan ikan ya Jadi seru banget nih Kalau bawa anak-anak ke sini Nah kalau ini adalah view dari sudut kiri Temen-temen bisa lihat Undak-undak sawah Terus yang tadi kita review di awal Terus juga Pokoknya ini tuh si villanya tuh Bener-bener dikelilingin sama sawah ya Dan temen-temen bisa ngasih makan ikan Ini ikannya cukup banyak Dan juga kalau temen-temen bawa si kecil Itu pasti seru Karena ikannya bisa dikasih makan Nah kalau tadi kita eksplor halaman depan Nah kalau ini halaman samping dari villa etnik Di sini juga view-nya langsung ke sawah Jadi bener-bener di tengah sawah ya Di kelilingi sawah Nah di sini tuh temen-temen bisa lihat persawahan Bukit Terus juga bisa lihat pepohonan Pokoknya pasti betah deh kalau di sini Nah dari halaman samping ini tembus Ke toilet tradisional yang tadi kita review ya Nah di halaman depan ini disediakan kursi Jadi kalau sore-sore kita bisa santai Sambil minum teh dan melihat view yang cantik banget Nah di sini juga ada ornamen-ornamen payung Yang bener-bener Bali banget Saya akan review sekilas area Putri River Inn Jadi kalau temen-temen jalan-jalan ke Kalana Atau wisata itu udah free akses ke Putri River Inn Nah di sini tuh ada sungai yang bersih banget Jadi temen-temen bisa main di sungai Terus juga ada hamparan sawah Bukit pohon Dan di sini tuh ada banyak banget tipe villa Mulai dari 200 ribuan Nanti saya akan review lengkap Room tour dan harganya di video Satu lagi Jadi jangan lupa nonton ya Nah di Putri River Inn ini juga ada tubing Di sini saya tulis harganya ya Nah ini adalah menu dari restoran Putri River Inn Jadi di Putri River Inn ini ada villa, tubing Dan juga restonya Nah ini adalah suasana malam dari resto Putri River Inn Kalau siang kita gak sempet review karena penuh ya Terus di sini temen-temen bisa makan Dan juga karaokean Harganya 50 ribu untuk tamu Kalana Tapi kalau nginep di Putri River Inn ini free ya Nah ini kasirnya Atau juga resepsionis dari Putri River Inn Nanti saya akan review lengkapnya di video Putri River Inn Jangan lupa nonton ya Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box Nah yang temen-temen lihat ini adalah area belakang dari restoran Putri River Inn Jadi si restorannya itu ada dua area Nah yang tadi yang depan yang ada karaoke ini yang belakang Nah ini adalah area belakang pada siang hari Viewnya cakep banget Langsung ke sawah Terus ke sawah berundak-undak Dan juga ke area wisata Kalana Villa Yang tadi kita review Nah kita lagi sarapan di area Putri River Inn Viewnya cantik banget Langsung menghadap ke Kalana Villa Jadi Kalana Villa sama Putri River Inn ini seberang-seberangan Dihubungkan oleh jembatan yang tadi kita review ya Nah depannya itu sungai Ayo siapa yang mau sarapan dengan view secantik ini Jangan lupa nonton juga review Putri River Innnya di video selanjutnya Saya simpan linknya di deskripsi box ya Mungkin segitu aja Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa subscribe Assalamualaikum